Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka Bencana dan balak serta berbagai Macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi Sebuah video ya guys ya Ini kita melihat sejarah Kembali ya kan kita melihat Kenapa sih netizen-netizen di Indonesia Dan Malaysia tuh suka bergaduh Apa sih penyebabnya Gitu kan apakah luka Yang lama masih terpendam Atau bagaimana kita akan Melihat disini dan kita akan Mengetahui disini apa yang Sebenarnya terjadi gitu ya guys ya Nah tanpa berlama-lama ini daripada Rais Daniel jangan lupa like share dan subscribe Jom 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 kita simak videonya Guys let's go Kenapa Indonesia pernah nak hancurkan Malaysia Oh Kalau korang tengok dekat sosial media Rakyat Indonesia dengan Malaysia ni Tak habis-habis bergaduh Macam anjing dan kucing Tapi agak-agak Apakah faktor utama Kenapa Dua-dua negara ni Asyik bergaduh je tak habis-habis Dalam video ni Kita akan menceritakan Tentang kenapa Indonesia pada zaman dahulu Pernah nak menghancurkan Malaysia Malaya Mula merancang nak tubuhkan Persekutuan Malaysia Diumumkan pada bulan Mei 1961 Tunggu Nur Rahman nak gabungkan Singapura Borneo Utara Sarawak dan Brunei Sekali dengan Malaya Dan tukar nama Jadi Malaysia Tapi idea Gabungan ni Banyak pihak tak suka Lebih-lebih lagi Indonesia Selepas pemberontak Di Brunei Menentang idea Gabungan ni Insiden ni dikenali Sebagai pemberontakan Brunei Disember 1962 Dalam untuk pemberontakan ni Adalah melibatkan Kumpulan tentera nasional Kalimantan Utara Sebuah pasukan militen Yang disokong Indonesia Dalam hasrat Mahu mewujudkan Persekutuan Borneo Utara Persekutuan Borneo Utara Adalah rancangan Menggabungkan Tiga negara Iaitu Sarawak Borneo Utara Dan juga Brunei Dalam satu gabungan Tapi masa tu Sultan Brunei Lebih cenderung Nak join Persekutuan Malaysia Berbanding Persekutuan Borneo Utara Selepas beberapa siri Perbincangan dilakukan Antara kesemua pihak Dan inilah permulaan Kenapa Indonesia Benci sangat Dengan negara Malaysia Bagi Indonesia Penubuhan Persekutuan Malaysia Yang menggabungkan Kesemua pihak Akan menjadi ancaman Kepada negara Indonesia Ok Kerajaan Indonesia percaya Penubuhan Malaysia ni Adalah satu cara Britain Meneruskan sistem kolonial Secara tidak rasmi Di Asia Tenggara Ok Selain tu Indonesia juga tak nak Ada sebarang bentuk markas Tentera Britain Di benua ni Seandainya Malaysia ditubuhkan Indonesia takut Perkara ni akan membolehkan Britain Terus mengawal Pentadbiran kerajaan Persekutuan Malaysia Selepas pemberontakan Brunei ditumpaskan Oleh askar-askar Yang dibawa British Daripada Singapura Indonesia Mengumumkan sokongan mereka Kepada kumpulan Pemberontak Dan menyatakan Bantahan terhadap Rancangan Menubuhkan Malaysia Pada 20 Januari 1963 Menteri Luar Indonesia Mengumumkan Polisi konfrontasi Terhadap Malaya Daripada aspek ekonomi Dan juga hubungan luar Perbincangan cuba Diwujudkan Untuk mencari jalan keluar Tetapi Tentera Indonesia Dah mula Melaksanakan operasi Menceroboh Masuk ke Sabah Dan Sarawak Bagi melakukan Operasi-operasi Sabotaj Dan serangan Pada bulan Mei 1963 Dalam usaha Untuk meredakan pergaduhan Presiden Soekarno Dan Tunku Abdul Rahman Pun berjumpa Kerajaan Indonesia Bersetuju Untuk berdamai Sekiranya Malaya Mengadakan pengutuan suara Semua pihak Bagi menyatakan Persetujuan Atau bantahan mereka Terhadap penubuhan Malaysia Terutamanya Warga Borneo Utara Tapi masa tu Kerajaan Malaya Tak memenuhi Hasil perbincangan Yang dijalankan Dan Tunku Abdul Rahman Menandatangani Perjanjian di London Pada 9 Julai 1963 Menetapkan penubuhan Persekutuan Malaysia Pada 31 Ogos 1963 Disebabkan hal ni Indonesia pun makin Bengang lah Dekat Malaya Dan telah membawa Kepada siri rundingan Seterusnya di Filipina Yang dilihat Ada cara Untuk persetujuan Dua hari Sebelum tarikh 31 Ogos 1963 Kerajaan Malaya Mengumumkan Yang Malaysia Akan ditubuhkan Pada 16 September 1963 Melanggar Hasil perbincangan Dua hala Di antara Indonesia Dan Malaya Perkara ni Menyebabkan Indonesia Anggap Yang Malaya Sengaja Langgar Perjanjian Persekutuan Malaysia Ditubuhkan Pada tarikh tersebut Tanpa Penyertaan Brunei Selepas Penubuhan Persekutuan Malaysia Makin Membuat-buat Kemarahan Indonesia Pada 25 September 1963 Presiden Soekarno Mengumumkan Kempen Ganyang Malaysia Sebagai bantahan Kepada penubuhan Negara kita Berikutan Pengumuman Keras tu Beberapa Siri serangan Tentera Ke atas Sabah Dan Sarawak Dilakukan Oleh tentera Indonesia Pada tahun 1964 Tentera Indonesia Mula menceroboh Masuk ke Singapura Dan juga Semenanjung Malaysia Dalam usaha Untuk Mencetuskan Ketegangan Kerajaan Malaysia Yang baru Ditubuhkan Ketika itu Terpaksa Meminta Bantuan Tambahan Tentera British Dan tentera Negara Commonwealth Untuk Mempertahankan Malaysia Bekerjasama Dengan Askar Melayu Pertempuran Yang berlaku Berjaya Mendesak Tentera Indonesia Berundur Buat Sementara Pada Bulan Jun Dan Julai 1964 Indonesia Sekali Lagi Cuba Men sabotaj Laluan Hubungan Di antara Johor Dan Singapura Namun Serangan Berjaya Dipatahkan Sebagai Serangan Balas Bermula Tahun 1965 Britain Melalui Unit Propaganda Mereka Mula Menggunakan Serangan Psikologi Ke atas Indonesia Memburukkan Parti Komunis Indonesia Dan Presiden Sukarno Agama Masyarakat Indonesia Bangun Menentang Mereka Kaedah Ini berhasil Berikut Propaganda Yang berlaku Berjaya Menimbulkan Ketegangan Di kalangan Pemimpin-Pemimpin Tertinggi Kerajaan Indonesia Pengaruh Sukarno Yang sangat Bergantung Dengan Sokongan Parti Komunis Indonesia Mula Dipersoalkan Kempen Perang Saraf Membawa Kepada Siri Pemberontakan Dengan Kemuncaknya Berlaku Gerakan 30 September Gerakan Berjaya Membunuh Ramai Pemimpin Kanan Sokarno Serta Memulakan Langkah Awal Rampasan Alihkuasa Daripada Presiden Sokarno Perontakan Ganas Menyebabkan Tentera Indonesia Mula Bertindak Balas Diketuai Oleh General Soeharto Beberapa Siri Keganasan Dan Pertempuran Berlaku Di Indonesia Mengakibatkan Parti Komunis Indonesia Yang terpaksa Bertindak Balas Mula Dilihat Sebagai Musuh Nombor Satu Indonesia Berdepan Tekanan Presiden Sokarno Bersetuju Untuk melepaskan Kuasa Kepada General Soeharto Soeharto Yang baru Mendapat Kuasa Bersetuju Menamatkan Konfrontasi Melalui Perjanjian Keamanan Yang ditanda tangan Pada 11 Ogos 1966 Di Kuala Lumpur Tindakan Memulihkan Semula Hubungan Di antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Singapura Yang ketika itu Sudahpun Keluar Daripada Malaysia Sokarno Membantah Sekeras-kerasnya Tindakan Kerajaan Indonesia Yang nak Berdamai Dengan Persekutuan Malaysia Tapi tak Banyak yang Dia boleh Buat Lepas Hilang Kuasa Konfrontasi Indonesia Tamat Tapi Sampailah Ke hari ini Kita boleh Tengok Kedua-dua Rakyat Indonesia Dan Malaysia Masih Masih Lagi Menyimpan Dendam Tengok Jalan Dekat Sosial Media Rakyat Indonesia Dan Malaysia Asyik Bergaduh Disebabkan Perkara Dulu Yang Pernah Berlaku Jadi Itulah Sebab Kenapa Indonesia Pernah Nak Menghancurkan Malaysia Kalau Kau Rasku Video Jangan Lupa Subscribe Channel Jangan Lupa Like Share Comment Berikan Pendapat Kau Dari Rungan Bawah Terima kasih Sampai Tinggal Jumpa Lagi Assalamualaikum Ciao Alright Ya Sudah selesai Videonya Dan Itulah Tadi Ternyata Kita Sudah Belajar Lagi Mengingat Kembali Kenapa Indonesia Pernah Nak Hancurkan Malaysia Kita Baca Komentar Disini Manusia Bukan Sempurna Yang Sempurna Hanya Allah Ternyata Indonesia Pun Aku Sayang Dan Malaysia Pun Aku Sayang Sebab Bapak Aku Orang Indonesia Dan Aku Orang Malaysia Salam Damai Masya Allah Al-Fatihah Untuk Ayah Saya Masya Allah Allahuakbar Nah Itulah Yang Bergaduh Pun Rakyat Tapi Yang Penting Kerjasama Antara Pemimpin Kedua Negara Yang Bising Hanya Haters Betul Sekarang Kalau Kita Tengok Antara Pemimpin Indonesia Dan Malaysia Erat 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 Dengan Para Panglimanya Erat Dengan Istilahnya Bekerjasama Dengan Malaysia Seperti Antara Istilahnya Petronas Membangun Hal-hal Baik Di Indonesia Seperti Itu Dan Kalau Kita Tengok Banyak Istilahnya Bantuan Bantuan Daripada Malaysia Ke Indonesia Dan Itu Sebaliknya Jadi Hubungan Itu Kalau Kita Melihat Haters Tidak Selesai Karena Haters Ada Pasti Ada Orang Membenci Kedamaian Pasti Ada Orang Yang Tidak Suka Dengan Kok Ini Banget Kok Malaysia Dan Indonesia Itu Erat Banget Pasti Ada Orang Yang Seperti Itu Juga Baiknya Saya Tak Gaduh Dan Saya Tarik Balik Cakap Saya Yang Bergaduh Pun Rakyat Aku Malaysia Setiap Hari Aku Jumpa Orang Indonesia Di Tempat Aku Rajin Kuat Kerja Dan Baik Ramai Yang Sudah Jadi Sobat Aku Malaysia Cinta Indonesia Nah Begitu Pertemanan Antara Indonesia Dan Malaysia Rakyatnya Juga Karena Orang Indonesia Banyak Tinggal Di Sana Ya Udah Apalagi Di Johor Banyak Orang Jawa Di Sana Kalau Orang Jawa Kesana Atau Orang Indonesia Kesana Pasti Ringkas Dan Padat Semoga Malaysia Dan Indonesia Aman Serta Damai Ya I Love Fresh Dan Semua Saudara Kita Saya Sebagai Orang Indonesia Sempat Membaca Sejarah Konfrontasi Malaysia Awalnya Indonesia Malaysia Filipina Ingin Membangun Satu Wilayah Yaitu Mapilindo Tapi Karena Adanya Pengkhianatan Di Salah Satunya Apalagi Malaysia Membuat Daftar Wilayah Yang Masuk Kedalam Federasi Malaya Selain Itu Saat Perjanjian Manila Inggris Memberikan Refreedom Atau Kemerdekaan Atas Nama Malaysia Serta Memasukkan Wilayah Sabah Dan Sarawak Menurut Soekarno Malaysia Bagian Dari Permakmuran Inggris Dan Akan Mengancam Suatu Saat Nanti Dan Bila Terjadinya Perang Kekhawatiran Indonesia Takut Kalau Inggris Akan Membangun Pangkalan Militer Di Wilayah Persemakmurannya Di Kawasan Asia Tenggara Terlebih Indonesia Sedang Sedang Lagi Ada Masalah Australia Dan Organisasinya AUKUS Bisa Dibilang Posisi Indonesia Terpojok Jikalau Negara-negara Bagian Permakmuran Inggris Berhasil Duduki Kembali Dan Membangun Pangkalan Militernya Di Wilayah Persemakmurannya Jadi Indonesia Tidak Benci Malaysia Tapi Indonesia Hanya Tidak Mau Wilayah Sekitarnya Bagian Dari Kolonialisasi Dan Mengancam Kepentingan Indonesia Posisi Indonesia Berada Di Tengah-tengah Seperti Itu Ternyata Ini Kalau Dibaca Daripada Sejarah Konfrontasi Malaysia Indonesia Jadi Gitu Guys Tindakan Bijak Tungku Abdurrahman Terima Kasih Tuhanku Bapak Kemerdekaan Sesungguhnya Perancangan Allah Adalah Yang Terbaik Disini Ada Juga Komen Sebut Negara Kami Yang Benar Jangan Suka Merendahkan Pekerjaan Pekerjaan Kami Jangan Ganggu Kehebatan Kami Apa Tuh Maksudnya Jangan Ganggu Kehebatan Komen Positif Untuk Negara Kami Pasti Kami Tidak Merasa Diusik Jika Kami Balik Menyerang Anda Merendahkan Negara Anda Merendahkan Profesi Anda Mengusik Kemajuan Anda Komen Negatif Negara Anda Pasti Anda Geram Dan Dendam Siapa Yang Menyulut Api Emosi Itulah Awal Daripada Kegaduhan Intro Propeksi Diri Katanya Keges Jadi Disini Memang Ditegaskan Kalau Kita Tidak Mengadukan Susah Kita Mau Atur Netizen Susah Karena Mereka Punya Tangan Jari Punya Mulut Like That Yang Terjadi Tapi Yang Kita Ketahui Adalah Bahwasannya Pemimpin Kita Panglima Panglima Kita Semuanya Indonesia Malaysia Brunei Thailand Singapura Semuanya Berdamai Aman Aman Saja Tidak Ada Bergaduh Netizen Saja Gitu Karena Gini Kalau Kita Mau Comment Sama Orang Thailand Mungkin Mereka Nggak Paham Bahasa Indonesia Dan Kita Juga Nggak Paham Bahasa Thailand Tapi Kalau Indonesia Malaysia Brunei Itu Sama Bahasanya Jadi Mudah Kita Masuk Kepada Hal Hal Yang Menyulut Api Tapi Jangan Seperti Itu Jelek Oke Terima Kasih Tengok Video Sampai Selesai Semoga Menjadi Tambahan Wawasan Dan Pengetahuan Bagi Kita Semua Intinya Kita Eratkan Lagi Hubungan Kita Kita Bersatu Insyaallah Kita Pasti Akan Damai Tentram Dan Maju Oke Terima Kasih Sampai jumpa di video Selanjutnya Apabila ada salah Kata Mohon dimaafkan Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Di channel RAS Daniel Terima Kasih Link Di Deskripsi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax